Pemirsa reskrim Polsek Tanggul berhasil mengungkap kasus penipuan emas. Para pelaku yang sudah diamankan biasa meminjam sejumlah uang dengan jaminan emas palsu. Ketika ditangkap dan dibawa ke Polsek Tanggul, empat pelaku ini mengakui semua perbuatannya. Mereka adalah Sodik Huda, alamat dusun Pucuan RT2 RW5 Sido Mulyo Semboro, Hoidol Anwar, alamat dusun Pucuan Sido Mulyo RT5 RW2 Semboro, Jamroni, alamat RT1 RW8 Dusun Kerajaan Tanggul Wetan, dan Ahmad Romli, RT1 RW15 Desa Yosorati Sumber Baru. Berawal di sekitar tahun 2018, pelaku meminjam sejumlah uang kepada korban yaitu Selamet Riadi dengan jaminan perhiasan emas berupa gelang, kalung cincin termasuk iuang. Namun setelah sekian lama berselang pelaku ditagih tidak merespon, akhirnya korban berniat menjual emas jaminan tersebut. Betapa kagetnya korban saat mengetahui, perhiasan yang dibawa ke toko emas tersebut ternyata palsu. Dengan kejadian tersebut, korban menderita kerugian hampir 1 miliar dan melaporkan hal ini ke Polsek Tanggul. Korban itu awalnya adalah partner kerja dari saudara si Sodik. Untuk anjaman hukumannya dari kejadian tersebut, yaitu kurang lebih 4 tahun penjara. Untuk total kerugiannya sendiri? Untuk total kerugiannya sendiri, untuk si Selamet yaitu korbannya, si anaknya ini 680. Untuk ibunya, kurang lebih 300an lebih. Atau kurang lebih kalau di total, kurang lebihnya mungkin 1. Dari Tanggul, Sukita Jumper, 1TV, melaporkan.